Intro Halo Sobat Hebat, balik lagi di konten Berlusukan Unair. Kenalin, aku Akbar. Aku Melina. Saat ini kita lagi di Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Universitas Air Langga. Kali ini kita ngebawain edisi khusus Berlusukan Unair di Fikia Unair Banyuwangi. Yuk langsung aja ikutin kita. Nah Sobat Hebat, sekarang kita akan mengunjungi beberapa laboratorium di Fikia Unair Banyuwangi. Tepatnya Kampus Giri. Sebelum kita masuk, kita harus memakai Just Lab dan memakai Sandar Lab. Yuk ikuti aku. Nah Sobat Hebat, kali ini kita lagi di Laboratorium Infectious dan Non-Infectious. Biasanya Maswa di sini melakukan banyak kegiatan. Dari pemeriksaan bakteri, virologi, dan yang lain-lain. Nah mau tahu lebih lanjut, yuk kita kenalan dengan salah satu laboran di Laboratorium Infectious dan Non-Infectious. Yuk. Nah Sobat Hebat, kita sudah sama salah satu laboran di Laboratorium Infectious Fikia Unair Banyuwangi. Yuk kita kenalan dulu. Boleh dikenalkan mbak? Ya, halo saya Lulu, salah satu staff laboratorium di Fikia Unair Banyuwangi. Saat ini kita sedang berada di Laboratorium Non-Infectious di Fikia Unair Banyuwangi. Dan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan mahasiswa yaitu uji PCR. Yang biasanya juga dilakukan untuk kegiatan praktikum. Kita sudah memiliki satu set alat PCR yang dimana di sini ada alat PCR itu sendiri. Lanjut untuk proses elektroforesis. Nah kita sudah memiliki untuk alat elektroforesis dan untuk kegiatan terakhir, untuk proses terakhir yaitu untuk pembacaan hasil PCR-nya, yaitu UV Transmigilator. Kayak gitu. Nah selanjutnya kita ada di lab klinik. Mau tahu ada apa aja sih kegiatan yang dilakukan di sini? Yuk kita langsung tanya-tanya. Nah kebetulan sedang ada praktikum nih. Yuk langsung kita tanya-tanya aja ke salah satu laboran. Mas, sedang melakukan kegiatan apa sih? Nah untuk kali ini kita melakukan kegiatan praktikum pemeriksaan pada kucing. Nah kita melakukan pemeriksaan seperti suhu dan juga dari respirasinya. Untuk dari lab link ini kita juga punya beberapa alat seperti USG. Kemudian kita juga punya alat seperti untuk anestesi inhalasi. Sehingga kita bisa melakukan operasi seperti OH, kastrasi dan juga lain sebagainya. Oh gitu nih sobat hebat. Lengkap sekali di lab klinik. Yuk kita ke ruang selanjutnya. Nah sekarang kita sudah ada di Teaching Farm Laboratorium Aquaculture. Di sini tempatnya para ikan nih sobat hebat. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita tanya-tanya langsung. Oke disini udah ada salah satu laboran yang bertugas disini. Bisa dijelaskan kegiatan apa aja sih yang bisa disini. Oke terima kasih. Nama saya Rosikin, biasa dipanggil Mas Rosikin. Disini biasanya kegiatan untuk mahasiswa itu ya mengenai kesehatan ikan. Kita mengenal berbagai jenis ikan juga. Terus yang utama itu kita disini mengenal manajemen kualitas air. Kemudian kita biasanya juga mengenalkan hama dan penyakitnya juga pada ikan. Jadi harapannya mahasiswa yang keluar dari Universitas Air Angga di bidang aquaculture bisa nantinya berwirausaha di bidang perikanan. Oke banyak sekali teman-teman kegiatan disini yang bisa dilakukan tentang ikan. Oke yuk kita ke ruangan berikutnya. Nah Sobat Hebat, kali ini kita berada di Kampus Mojo Fikia Universitas Air Angga. Mau tau gak dalamnya gimana? Yuk ikutin aku. Nah Sobat Hebat, kita sekarang udah ada di Lobby Kampus Mojo Fikia Universitas Air Angga. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Nah Sobat Hebat, kali ini aku udah berada di Ruangan Keterampilan Medis bersama Kak. Saya Kak Nesya sebagai laboran Fikia Unir Banyuongi. Aku Melina Kak Nesya. Kak Nesya aku mau tau dong di Ruang Keterampilan Medis ini biasanya dilakukan kegiatan apa ya? Salah satu kegiatan dalam Ruang Keterampilan Medis ini adalah pemeriksaan EKG. Nah kebetulan nih Mel ada pemeriksaan EKG oleh mahasiswa. Yuk ikut aku. Kak Nesya ini kan ada pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG ini fungsinya buat apa sih? Pemeriksaan EKG ini digunakan untuk tes diagnostik fungsi jantung Mel. Biasanya dilakukan waktu kapan? Pemeriksaan EKG ini dilakukan sebelum dan sesudah pasien operasi. Oh gitu. Oke Kak Nesya makasih banyak infonya. Selamat-selamat lah. Nah Sobat Hebat, kita langsung move ke tempat selanjutnya ya. Sobat Hebat, sekarang aku lagi ada di lab patologi. Di lab ini kita bisa membuat berbagai macam preparat histopatologi. Biasanya menggunakan sampel berupa testis, ginjal, ovarium, dan masih banyak lagi. Nah sekarang yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Hebat, kali ini aku udah berada di salah satu lab yang ada di Kampus Sobo Fikia, Universitas Air Langga. Lab ini bernama Lab Kessling dan K3, di mana lab ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6 dan semester 7 untuk berkegiatan berupa pemeriksaan sanitasi makanan dan juga kualitas lingkungan. Nah ada beberapa macam alat yang ada di lab ini, salah satunya ada audiometri dan juga epam. Oke Sobat Hebat, sekarang kita sudah ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fikia Unair Banyuwangi. Hadirnya Rumah Sakit Hewan Pendidikan merupakan kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi. Disinilah mahasiswa melakukan koasistensi pendidikan profesi dokter hewan. Mahasiswa belajar melakukan diagnosa klinis serta pengambilan keputusan tindakan medis yang perlu dilakukan agar hewan kesayangan tetap sehat. Nah Sobat Hebat, selanjutnya kita bergeser sedikit nih ke Pantai Pulau Santan. Disini terdapat program yang diusung Fikia Unair Banyuwangi untuk mendirikan edwisata nyubrik yang berfokus pada pentingnya pengelahan sampah dan konservasi penyu. Fikia Unair juga melakukan kerjasama dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation sebagai komitmen palestarian penyu yang ada di Banyuwangi. Keren banget kan Sobat Hebat? Oke Sobat Hebat, kita sudah ada di tempat terakhir nih yaitu Teaching Farm Kedokteran Hewan Fikia Unair Banyuwangi tepatnya di Kampus Sobo. Disini mahasiswa biasanya melakukan aktivitas mulai dari praktikum sampai penelitian. Tentunya terdapat beberapa spesies hewan ternak disini. Yuk langsung aja kita lihat-lihat. Nah ini Sobat Hebat, salah satu aktivitas yang ada di Teaching Farm yaitu pemeriksaan kesehatan reproduksi menggunakan alat USG Portable. Nah Sobat Hebat, itu tadi berbagai aktivitas dan fasilitas yang ada di Teaching Farm Fikia Unair Banyuwangi. Nah sekaligus menjadi akhir dari perjalanan kita di episode pelusukan kali ini. Yuk kita ke Kak Mel. So, itu tadi pelusukan kita di Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Universitas Air Langga. Kira-kira kita mau pelusukan kemana lagi nih Kak Mel? Penasaran kan? Pantengin terus channel Youtube Unair TV. Aku Akbar. Aku Melina. Kita pamit undur diri. See you! Sampai jumpa!